Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel senang sekali saya Aditya Jogoro kembali di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Jogoro channel dan kita kembali lagi di konten Ramal X Baru di konten Ramal X Baru kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar hari ini kita akan membahas tentang cinta Brian dan juga Zoe Abbas Jackson kira-kira apa kita bahas tentang mereka berdua tapi sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru terjalanin jangan lupa untuk subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Jogoro channel Jangan lupa juga untuk like comment dan share supaya channel ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah di subscribe sudah di punya loncengnya sudah di like juga kita akan membahas saja pembahasan kita hari ini tentang cinta Brian dan juga Zoe Abbas Jackson jadi sebenarnya banyak banget nih pertanyaan tentang mereka berdua tapi untuk episode kali ini saya persempit terlebih dahulu ya ruang lingkupnya jadi pertanyaannya kurang lebih ini sebenarnya mereka berdua itu ada perang dingin atau bagaimana sih kok kayaknya eh mereka itu enggak seperti dahulu lagi karena eh cinta Brian sibuk sendiri Zoya Abbas sibuk sendiri katanya enggak cuman sibuk sendiri kadang-kadang ya sibuk sama yang lainnya katanya yang satunya juga sibuk sama yang lainnya kira-kira mereka berdua itu ada masalah atau gimana apakah mereka memang baik-baik saja apakah mereka sedang tidak baik-baik saja ya kita akan coba untuk komprediksikannya dengan media kartu tarot Oke saya sudah siapkan satu deh dan kita cek terlebih dahulu sembaring macet tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ini drama oleh saya bisa langsung aja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dramakan tentang artis idola kalian sebut boleh tentang karirnya boleh juga tentang asmaranya ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir keuangan asmara kesehatan hubungan kamu sama si dia tingkat kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia langsung saja DM Instagram saya di r.a.d.x.sq.sqro Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ada konsultasi yang berbayar oleh secukup kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama ini dia kartu yang pertama disini muncul kartu yang berlambang pedang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 buah pedang dan ada seseorang yang sepertinya baru saja terbangun terbangun dari tidurnya ataupun juga baru saja terjaga untuk kartu yang pertama ini saya lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan perbedaan yang cukup terlihat secara kasat mata dari setiap penonton ataupun juga fans mungkin fansnya Cinta Brian ataupun fansnya Zoe ataupun fansnya Jin Zoe itu juga mungkin merasakan hal yang serupa mereka saat ini sudah tidak seperti dahulu lagi mereka sudah kayak jauh-jauhan kalau dulu mereka seperti magnet gitu ya saling mendekat sekarang kok semakin menjauh apakah magnetnya sudah beda kubu atau bagaimana mungkin itu juga salah satu ya kenapa kok mereka semakin menjauh terlihat ada sesuatu yang berbeda itu karena memang waktunya saja waktu dimana mereka saat ini memang sudah tidak se-se-se-intens dulu dimana mereka dulu itu satu satu naungan satu sinetron sehingga mengharuskan mereka untuk selalu bertemu selalu satu proyek dan saat ini mereka sudah tidak satu proyek lagi dan salah satunya adalah Cinta Brian saat ini sudah ada sinetron yang sebentar lagi akan tayang ya dan untuk Zoe Arba sendiri juga ada proyek lainnya yang saya ketahui kemarin sempat menjadi sosok Nika Ardila ya jadi saat ini sedang disibukan masing-masing jadi seolah-olah itu menjadi semacam magnet pembeda gitu ya magnet yang membuat mereka itu jadi berjauhan apabila dulu mereka itu dipertemukan dalam suatu proyek mereka berdua semacam dua magnet yang bisa bertemu tapi saat ini mereka itu kayak saling jauh-jauhan ya jadi seperti berbeda ya jadi sudah beda lagi seperti tidak seperti dahulu lagi tapi kira-kira apakah ini berpengaruh dengan hubungan mereka kita akan lihat kartu yang kedua sebelum saya buka saya tekankan dulu ya saya tekankan dulu hubungan disini bukan berarti hubungan tentang percintaan ataupun juga hubungan pacaran atau lain sebagian enggak karena saya juga enggak pernah mengiakan ataupun juga tidak pernah memberikan klarifikasi bahwa mereka itu sudah pacaran ataupun bagaimana itu tidak selama ini saya hanya menganggap ataupun juga membahas mereka itu ada rasa seperti ini mereka berdua tingkat kecocokannya seperti ini ya kalau misalkan tentang kejelasan hubungan mereka itu kembali ke mereka masing-masing yang berhak dan yang boleh untuk memberikan klarifikasi adalah orang yang bersangkutan kalau saya tidak akan memberikan klarifikasi seperti itu karena itu bukan hak saya kita buka kartu yang kedua oke di kartu yang kedua ini muncul kartu as of once terlihat ada sebuah tangan yang sedang memegang sebatang tongkat kayu untuk kartu yang kedua ini saya lihat sebenarnya hubungan mereka berdua itu tidak ada masalah kalau misalkan ada yang bertanya apakah mereka itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja menurut saya mereka itu baik-baik saja cuman memang tidak mengharuskan mereka untuk selalu bertemu untuk selalu terekspos jadi tidak selamanya mereka itu harus selalu terekspos berdua itu kan mereka memiliki kehidupan masing-masing memiliki kesibukan masing-masing dimana kalau misalkan memang mereka sedang ada project bersama seperti dahulu ya mereka mau tidak mau memang akan bertemu mau tidak mau kemungkinan besar itu juga bisa ada rasa karena mereka sudah sering bertemu mereka sering bareng itu pastinya juga kadang-kadang ada rasa yang berbeda tapi saat ini mereka berdua kan sudah tidak satu frame lagi kemudian juga projectnya masing-masing dan yang saya lihat baik Zoe ataupun juga cinta itu projectnya itu luar biasa menguras energi luar biasa sibuk juga jadi kalau misalkan ingin bisa kumpul lagi itu kayaknya membutuhkan suatu momen mungkin ada momen BHSI reunian mungkin bisa bisa bertemu tapi untuk saat ini yang saya lihat mereka itu sedang membangun sesuatu membangun mungkin project mereka masing-masing sedang dibangun mereka berdua kan ada project masing-masing dan masih dalam proses dan juga ada tahapan-tahapan yang mereka bangun mungkin ini yang menjadikan mereka harus agak jauh terlebih dahulu harus konsen untuk project mereka masing-masing dan disini lebih menunjukkan kepada sebenarnya mereka berdua tidak ada masalah baik-baik saja cuman kadang ada berita-berita yang mengatakan karena mereka sudah ada pasangan masing-masing karena mereka sudah sibuk dengan projectnya masing-masing oke mungkin ada benarnya sibuk dengan project masing-masing tapi untuk personal hubungan personal diantara mereka berdua saya lihat disini baik-baik saja tidak ada permasalahan yang harus dibesar-besarkan jadi kita positive thinking saja sebenarnya mereka itu sudah ada kesibukan oke tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman khususnya yang subscribe adidas guru channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror misteri dan juga mistis ya kalian bisa langsung saja subscribe horror maniaks untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ini dia disini muncul kartu yang berlambang koin emas ada 4 koin emas disini ya 1, 2, 3, 4 ada yang di atas kepala ada yang di pangku ada yang di bawah di kaki untuk kartu yang ketiga ini saya lihat sebenarnya mereka berdua itu masih saling support satu sama lain masih saling memikirkan satu sama lain dan juga pastinya saling mendoakan satu sama lain juga karena yang saya lihat disini adalah mereka itu sebenarnya masih sangat peduli masih sangat support gitu lah ya disini yang saya lihat lebih kepada saling supportnya meskipun tidak kemudian supportnya itu secara gambelan secara belak-belakan gitu lah ya saya lihat mereka berdua itu secara personal itu masih ada kedekatan yang cukup bagus kedekatan dalam arti karena mereka itu meraih kesuksesan bersama mereka pernah dalam satu frame mereka pernah dalam sinetron yang sama dan mereka meraih kesuksesan yang sama juga mereka kan dulu pernah dapet award bareng gitu ya nominasinya beda tapi kan mereka sama-sama ngangkat piala dan itu adalah sesuatu yang pastinya sangat menunjukkan bahwa mereka berdua itu gak akan bisa naik gak akan bisa sukses tanpa salah satu diantara mereka berdua jadi kalau misalkan cinta berdua sukses itu juga karena andil dari Zui Zui bisa sukses itu juga karena andil dari cinta dan itu semua adalah bukti bahwa sebenarnya mereka itu bekerja sama dengan baik kerja sama yang baik pastinya akan teringat sampai kapanpun dan bagaimanapun juga mereka berdua itu meraih kesuksesan bersama dalam BHSI kemarin jadi kalau misalkan ada yang mengatakan mereka itu gak baik-baik saja mereka itu saat ini saling jauh ada yang bilang saling benci satu sama lain dan lain sebagainya terserah tapi saya meyakini disini saya positive thinking saja bahwa ada beberapa bukti ada beberapa hal yang membuat saya yakin bahwa sebenarnya mereka itu masih saling peduli satu sama lain masih saling memikirkan support yang penting itu supportnya disini saya lihat mereka itu saling support satu sama lain meski tidak ter ucap meski tidak terekspos tapi saya rasa mereka itu masih saling support satu sama lain dan itu menunjukkan bahwa mereka berdua itu personal personalnya itu masih bagus personal diantara mereka masih bagus pribadi mereka itu juga masih bagus juga jadi seolah-olah memang tidak ada permasalahan yang berarti diantara cinta dan juga Zoe cuman memang kadang dari berbagai fans mungkin ya karena fans itu kan macam-macam dan itu tidak bisa kita salahkan juga mereka bebas berpendapat tapi kita akan juga melihat secara nalarnya juga dan juga kita lihat secara positive thinking jangan sampai kita negative thinking itu malah nanti akan berimbas untuk karir artis yang sedang dibahas ini ataupun juga para fansnya itu pastinya ingin mendoakan yang terbaik untuk idolanya begitu pula para cinta Brian lovers ataupun juga Zoe lovers cinta lovers doakan saja yang terbaik untuk mereka selalu lihat mereka masih memilih hubungan yang bagus dan juga masih selalu support satu sama lain yang penting saling doakan dan juga saling mendukung ya tanpa harus menjatuhkan satu sama lain dan kita doakan saja yang terbaik untuk cinta dan juga Zoe semoga karirnya bagus semoga kedepannya itu juga apa yang mereka inginkan apa yang mereka harapkan selalu diberikan jalan terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa baik dari karirnya ataupun juga dari asmaranya ya kalau misalkan memang mereka berdua nantinya itu berjodoh ya tidak akan kemana tapi kalau misalkan ada jalan lain ataupun juga Tuhan bergehendak lain itu pastinya juga yang terbaik untuk mereka berdua ya jadi tetap doakan yang terbaik untuk mereka semuanya dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa manusianya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan yang menentukan dan nambah bila saya ada salah kata salah jat kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besaranya karena manusia ada tempat yang salah dan hilaf akhir kata saya di tes perempuan menurut diri kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi Santi di Sandium dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya